Kalau di luar lagi panas-panasnya, kita mungkin langsung kebayang gimana serunya kalau turun salju. Tapi sebetulnya, bisa nggak sih salju turun di negara tropis seperti Indonesia? Rupanya, supaya salju bisa turun di suatu wilayah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Dan umumnya hanya daerah subtropis dan kutub saja yang bisa memenuhinya. Jadi hujan salju cuma bisa terbentuk saat uap air di langit sana membeku dan bergabung menjadi kristal salju. Supaya hal ini bisa terjadi, kita butuh udara yang lembab. Buat yang satu ini, Indonesia memang juaranya. Masalahnya, kita juga butuh suhu udara di bawah 0 derajat Celcius. Di Indonesia, mana ada tempat sedingin itu? Tapi, jangan salah. Faktanya di seluruh dunia ada 3 negara tropis yang punya puncak besalju. Dan Indonesia sangat beruntung jadi salah satunya. Di pegunungan Jayawijaya, ada beberapa puncak yang tertutup lapisan salju. Hanya saja lapisan ini ternyata bukan hasil hujan salju terus-terusan, tapi sisa dari zaman es ribuan tahun lalu. Lapisan es ini bisa terus bertahan karena saking dinginnya suhu di ketinggian Jayawijaya. Tapi, suhu itu pun bahkan gak sampai minus derajat. Lalu dengan semakin panasnya suhu global, es Jayawijaya juga makin menyusut. Dan tanpa adanya hujan salju baru, lapisan es ini bisa saja lenyap tidak lama lagi. Sepertinya, kita memang butuh kajaiban biar salju bisa turun di Indonesia. Tapi, jangan buru-buru sedih. Meski gak bisa turun salju, di negara tropis mungkin banget turun hujan es. Fenomena ini bahkan sudah beberapa kali terjadi di Indonesia. Jadi, kalau salju terbentuk dari pembekuan air dalam wujud gas, hujan es tercipta dari pembekuan air dalam bentuk cair. Hujan es sering terjadi saat peralian musim ketika sekumpulan udara lembab bergerak naik tepat di bawah lapisan udara kering. Lalu terkena tiupan angin yang dingin dari wilayah kunung. Akhirnya yang turun jadi bongkaan padat macam es batu dari kulkas kita. Jadi, ada baiknya biar selamat kita gak joget-joget di bawah dry hujan yang satu ini. Bagaimanapun, salju yang sangat-sangat-sangat kita dambakan mungkin masih bisa turun di Indonesia. Dengan catatan, terjadi kekacauan iklim dan musim seperti akibat jika bulan suatu saat penyap. Tapi jika ini terjadi, kasian juga hewan-hewan dan tumbuhan Indonesia yang biasa panas-panasan. Selain itu, bisa gawat juga nasib makanan pokok kita nanti. Jadi, gak usah cemburu sama salju tetangga. Mending kita bangga sama salju sendiri karena mumpung masih ada. Dan seperti biasa, terima kasih. Hi, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe.